Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Baik Sobat Museum, saya ucapkan selamat datang di Museum MH Tamrin yang terletak di Jalan Kenari 2 nomor 15. Perkenalkan, nama saya Muslim, saya pemandu dari Museum MH Tamrin. Seperti Sobat Museum dan kebanyakan orang-orang saat ini kami bekerja dari rumah atau work from home tetapi pada hari ini saya mendapatkan kesempatan spesial untuk mengadakan virtual tour dan menceritakan ke Sobat Museum tentang sejarah Museum MH Tamrin Baik, sekarang kita langsung aja ke dalam museum Halo Sobat Museum, sekarang kita sudah ada di dalam Museum Muhammad Musdi Tamrin. Nah, sekarang kita akan tour di dalam Museum MH Tamrin ini Nah, sebelum kita tour di dalam Museum MH Tamrin ini saya akan ceritakan sejarah singkat dari gedung Museum MH Tamrin ini. Gedung ini dibangun sekitar abad 20-an oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Menir Dehas kemudian gedung ini dipergunakan sebagai tempat penimpanan buah-buahan dan tempat pemotongan hewan yang dimana pada saat itu buah-buahan dan hewan-hewannya dikirim langsung atau diimpor langsung dari Australia. Kemudian hasilnya untuk diirimkan ke instansi-instansi Belanda yang ada di kota Batavia dan untuk perumahan-perumahan mewah yang ada di kota Batavia Tahun 1927 gedung ini dibeli oleh Bapak MH Tamrin kemudian dihibahkan untuk organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dan politik Nah, teman-teman Sobat Museum harus tahu ya gedung ini juga pernah menjadi saksi terbuatnya lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 Baik Sobat Museum Perlu diketahui juga Resminya, museum ini menjadi museum MH Tamrin itu pada tanggal 11 Januari tahun 1986 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak R. Supratto Sekarang kita tur di dalam museum Nah, baik Sobat Museum Sekarang kita sudah ada di satu ruangan Di sini ada salah satu koneksi yang ada di dalam museum MH Tamrin ini Nah, ini ada patung dada Museum Muhammad 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 Tamrin atau Bapak Tamrin Nah, siapa sih dia? Nah, teman-teman perlu diketahui ya Bapak MH Tamrin ini lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1896 di Sawuksar Nah, bapaknya namanya adalah Tamrin Muhammad Abi Pak Tamrin Muhammad Abi ini dia bekerja di pemerintahan Belanda kebetulan pangkatnya dia cukup tinggi pangkatnya dia adalah kue dana Ayahnya kakeknya dia adalah berkebangsaan Inggris dia bernama Orp dia salah satu pengusaha hotel yang hotel yang ada di Petrojo dan suka bumi memang keluarga Bapak MH Tamrin ini adalah keluarga yang cukup besar ya untuk orang menengah ke atas tapi walaupun seperti itu Bapak MH Tamrin sendiri beliau dari semenjak kecil dia tidak pernah sombong ya dia selalu sudah menunjukkan sifat sosialnya dia kita lihat dari kesehariannya Bapak MH Tamrin semasa kecilnya Bapak MH Tamrin ini walaupun ayahnya seorang wedana tapi dia bergaul tidak selalu dengan anak-anak wedana yang lainnya dia bergaul dengan masyarakat-masyarakat orang orang-orang kampung anak-anak kampung dia sama seperti yang lain dia main di main di kali dia main di kali ya dia main bola main becek-becek yang sama lah seperti anak-anak kampung yang lainnya Bapak MH Tamrin sendiri tahun 1901 dia sekolah di Bibers School ya sekolah Anjil kemudian dia meneruskan kembali di Institut Bos nah dari Institut Bos baru dia sekolah lagi di Conning William III nah disitulah dia memutuskan untuk tidak meneruskan sekolahnya lagi atau pendidikannya lagi kemudian dia lebih memilih untuk terjun di politik tahun 1914 beliau bekerja di Kepatihan walaupun pada saat itu memang tidak lama ya kemudian beliau pindah ke perusahaan kapal terbesar Belanda ya KPM nah itu perusahaan kapal yang paling besar pada saat itu ya tahun 1919 ya nah kemudian Bapak MH Tamrin tahun 1919 juga beliau diangkat menjadi anggota Kementerat ya atau Dewan Kota ya tahun 1927 Bapak MH Tamrin diangkat menjadi anggota Polskerat jadi gulanya itu lebih besar lagi ya nah disitulah Bapak MH Tamrin kemudian mulai dari situ apa seluruh perjuangannya untuk rakyat jadi ketika dia masuk di dalam anggota GMS Trat dan Polskerat disitu dia selalu memperjuangkan hak-hak rakyat ya hak-hak orang menengah kebawah kenapa? karena pada saat itu memang di daerah perkampungan oleh pemerintah India Belanda pada saat itu tidak terlalu diperhatikan mereka selalu yang diperhatikan terlalu pemukiman pemukiman elit dari orang-orang Belanda ya seperti itu makanya dari situlah dia memperjuangkan hak-hak rakyat kecil ya pada saat itu nah makanya beliau ketika itu sempat juga yang sekarang menjadi tempat penyulingan air bersih yang menjadi pang jaya yang ada kejombongan dulu itu hasil dari idenya Pak Tamrin ya terus bendungan Banggarai juga sama itu hasil dari idenya Bapak MH Tamrin jadi dia selalu semuanya yang diperjuangkan itu untuk rakyat walaupun dia bekerja di pemerintahan Belanda beliau meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1941 kemudian beliau dimakamkan di karet Pak ya sekian kurang lebih biodakannya Bapak MH Tamrin ya nah sekarang kita lihat koleksi-koleksi dari Bapak MH Tamrin ya nah baik sobat museum ini koleksi kita yang selanjutnya nah disini kita bisa lihat ini ada meja rias ya meja rias ini sendiri memang bahan dari Denjubaydah yaitu anaknya dari Muhammad Husni Tamrin atau Bapak Tamrin ya namanya meja rias ini adalah salah satu meja rias yang menjadi saksi bisu dimana pada saat itu Bapak MH Tamrin yang sedang berbaring sakit ya tahun 1941 dia diperiksa oleh rumahnya di geledah oleh polisi Belanda atau PNG pada saat itu ya di geledah karena dicurigai bahwa Pak Tamrin ini menyimpan dokumen-dokumen yang penting makanya rumahnya di geledah oleh polisi dari Belanda ya atau PNG pada saat itu nah keadaan Pak Tamrin pada saat itu memang sakit lagi sedang sakit parah ya nah ini jadi salah satu meja rias yang menjadi saksi disini ini masih asli semuanya ya ini yang terbuatnya dari marmer dan kayu kain dari kayu jati nah selain meja rias ini disini juga sobat museum ini ada radio bermerek Filip ya nah pada saat itu memang informasi-informasi tidak secanggih sekarang ya tidak sebanyak sekarang nah dulu Bapak M.H.Trambrin ketika ingin mencari informasi mendapatkan informasi dia selalu mendengarkan radio ini ya baik informasi itu dari dalam negeri dari dalam negeri ataupun dari luar negeri beliau selalu menggunakan radio ini sampai sekarang sobat museum radio ini masih aktif ya masih aktif ini merknya adalah Filip ada dua macam ya ada satu yang ini yang besar ada lagi yang kecil biasanya yang besar seperti ini untuk ditaruh di ruangan ya ruangan besar ada yang kecilnya itu biasanya ditaruh di dalam ruangan tapi kita bisa lihat koleksi yang selanjutnya radionya yang lebih kecil ya ini radio dari Bapak M.H.Trambrin ya koleksi Bapak M.H.Trambrin yang pernah beliau gunakan untuk mencari informasi baik dari dalam ataupun luar negeri ya baik kita lanjut lagi ke koleksi yang berikutnya nah baik sobat museum ini ya ada koleksi kita yang selanjutnya disini bisa dilihat ini ada belangkon ya ini adalah belangkon yang pernah digunakan oleh Bapak M.H.Trambrin pada saat Kongres Permukakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI ya di Surakarta ya pada tahun 1939 belangkon ini merupakan belangkon gaya Surakarta ya dan juga di sebelah sana kita lihat itu ada piring keramik ya piring keramik ini adalah sumbangan keluarga dari Bapak M.H.Trambrin dan juga seperti yang saya bilang tadi ada dua tipe radio yang satu besar dan yang satu kecil yang tadi besar itu untuk di dalam ruangan dan yang kecil biasanya untuk di dalam kamar seperti ini contohnya ya ini adalah radio merek Filip sama seperti yang tadi di depan sana ya ini radio merek Filip yang biasanya ditaruh di dalam kamar untuk mendapatkan informasi ya baik dari dalam ataupun dari luar negeri nah seperti itu ya teman-teman disini kita melihat koleksi yang selanjutnya ya nah baik sobat museum disini ada koleksi kita yang berikutnya ya ini diorama gementrat nah diorama ini menceritakan tentang rapat gementrat ya tentang rapat gementrat disini Bapak Ufseni Tamrin ya menyampaikan gagasan-gagasannya pada saat itu ya diantaranya memenai perlunya pemerintah Batavia memperhatikan kaum primumi ya dengan melakukan perbaikan perbaikan kampung dan penyediaan air bersih makanya pada saat itu Bapak Ufseni Tamrin berdiri disini dia menyampaikan gagasannya untuk memperbaikan perbaikan kampung ya pada saat itu salah satunya adalah air bersih nah contohnya yang berhasil yang beliau sampaikan disini yang berhasil beliau sampaikan dan berhasil dikerjakan contohnya adalah pamjaya yang sekarang jadi pamjaya penyulingan air bersih yang ada di pejompongan yang sekarang lebih dikenal dengan nama pamjaya nah itu hasil dari penyampaian atau masukan Bapak Ufseni Tamrin ketika beliau rapat di anggota gementrat ini ya kurang lebih seperti itu cerita tentang diorama dari gementrat ini ya Bapak Ufseni Tamrin sedang rapat di gementrat atau menyampaikan gagasan-gagasannya ketika dia rapat di gementrat kurang lebih seperti itu nah koleksi yang sedikutnya nah baik Sobat Museum ini ada koleksi kita yang selanjutnya disini kita bisa lihat ya ini adalah diorama penggeledahan kediaman Bapak M.H Tamrin nah teman-teman bisa dilihat disebelah sana Bapak M.H Tamrin sedang sakit pada saat itu dan ini adalah polisi-polisi Belanda atau OPD pada saat itu yang menggeledah rumah Bapak M.H Tamrin karena dicurigai pada saat itu Bapak M.H Tamrin ini menyimpan berkas-berkas penting makanya digeledah oleh Belanda pada saat itu pada saat Bapak M.H Tamrin pada saat itu sakitnya sudah sangat parah nah ini orang lebih seperti ini pada tanggal 6 Januari tahun 1941 nah setelah dari sini tidak lama beliau meninggal dunia 11 Januari tahun 1941 ini adalah diorama tentang penggeledahan rumah Bapak M.H Tamrin nah baik sobat museum disini juga ada salah satu koleksi lagi ini koleksi adalah koleksi meja makan tapi mohon maaf ini adalah replika ini satu set meja makan dari Bapak M.H Tamrin kurang lebih seperti inilah meja makan beliau di rumahnya pada saat itu ini salah satu contohnya ini adalah replikanya replika meja makannya dari Bapak M.H Tamrin nah pada saat itu Bapak M.H Tamrin memang perjuangan ya pada saat itu seluruhnya untuk rakyat makanya pada saat itu teman-teman ini bisa dilihat disini ada salah satu koleksi alat transportasi di masa itu ini namanya Delman ya Delman atau BNI pada saat itu nyebutnya ya Delman ya lebih orang lebih mengenal lebih banyak ini adalah Delman nah Delman ini adalah salah satu transportasi pada masa itu yang dipergunakan di Jalan Kenari ya nah selain ini teman-teman bisa dilihat lagi ketika Bapak M.H Tamrin meninggal dunia ya beliau meninggal dunia pertama kali beliau itu dibaringkan di depan ini ya ini depan asli ketika Bapak M.H Tamrin meninggal dunia tahun 1941 beliau dibaringkan disini ya beliau dibaringkan disini nah setelah dibaringkan disini ya ada prosesi ada prosesi selanjutnya kemudian ketika beliau dibawa ke karet Bipak menggunakan kereta jenazah seperti ini nah kereta ini ini adalah salah satu kereta milik pemerintah Hindia Belanda biasanya jenazah-jenazah yang dianggut dengan kereta ini biasanya itu adalah jenazah-jenazah orang yang menengah ke atas atau orang-orang kaya orang-orang yang mempunyai jabatan yang bisa jenazahnya dibawa menggunakan kereta jenazah ini kenapa ke Bapak M.H. Tamlin bisa karena pada saat itu Bapak M.H. Tamlin sendiri dia masih termasuk di dalam anggota polstrat ketika beliau meninggal dunia makanya jenazah beliau diizinkan di bawah karet Bipak itu menggunakan kereta jenazah ini ya sampai ke pemakamannya dengan kiring-kiringannya pada saat itu seluruh rakyat mengirimi jenazahnya beliau di pinggir-pinggir jalan sampai ke pemakaman beliau nah ini adalah kereta jenazah untuk mengangkut jenazah Bapak M.H. Tamlin tapi memang kereta jenazah ini adalah kereta jenazah milik pemerintah India Belanda biasanya orang-orang menang ke atas atau orang-orang kaya lah yang punya jabatan yang jenazahnya bisa diangkut kereta jenazah nah baik sobat museum sampai di sini virtual tour kita di museum M.H. Tamlin mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam museum museum di hatiku terima kasih đã